Hai hai hai, zona info sitoleni. Di dunia ini ada lebih dari 200 negara, sehingga bukan tidak mungkin untuk menyimpan banyak fakta menarik di dalamnya. Bahkan satu negara saja pasti memiliki banyak sekali fakta menarik yang belum kita ketahui. Seperti hal sederhana memainkan alat musik seruling di tengah sawah, apa sih fungsinya? Berikut ini 8 fakta musik aneh dan menarik yang jarang diketahui. 1. Alat musik, membantu tanaman tumbuh lebih cepat. Pasti kamu terkejutkan dengan fakta ini? Fakta ini sendiri dikeluarkan oleh para ilmuwan dari Korea Selatan. Menurut laman Shine, sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan Korea Selatan, mereka mendapati bahwa tanaman tumbuh lebih cepat ketika mereka memainkan musik klasik, menggunakan 14 jenis musik yang berbeda. Para ilmuwan memainkan musik di sawah dan mempelajari dampaknya pada tanaman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa musik membantu tanaman tumbuh lebih cepat dan bahkan menunjukkan bukti bahwa tanaman dapat mendengar. 2. Sebuah biola tunggal dibuat dari 70 buah potongan kayu. Biola merupakan salah satu alat musik senar dengan badan yang terbuat dari kayu. Sekilas terlihat sederhana. Tapi tahukah kamu bahwa butuh setidaknya lebih dari 70 potongan kayu untuk membuat badan biola, tampak seperti memakai kayu utuh? Siapa sangka jika badan biola merupakan hasil dari gabungan beberapa potongan kayu dengan ukuran yang beragam? Kebanyakan biola memiliki tubuh kayu berongga dan sebagian besar direkatkan. Diketahui panjang tubuh biola ukuran penuh adalah sekitar 14 inci. Ada juga biola pecahan yang lebih kecil seperti 3 per 4, setengah, 1 per 4, 1 per 8, 1 per 10, dan 1 per 16. Sebuah biola 3 per 4 memiliki panjang tubuh 13 inci dan biola setengah memiliki panjang 12 inci. 3. Pendidikan musik menghasilkan nilai ujian yang lebih baik. Belajar musik merupakan latihan yang sangat baik untuk otak. Mempelajari instrumen musik telah terbukti membantu siswa dalam berbagai cara mulai dari penguasaan hafalan, pengenalan pola, dan perkembangan emosi. Pelajar yang memiliki pengalaman dengan pertunjukan musik atau mengambil kursus musik sebagian besar mendapat skor lebih tinggi pada SAT, Scholastic Aptitude Test, sebuah laporan juga menunjukkan bahwa mereka mencetak rata-rata 63 poin lebih tinggi pada verbal dan 44 poin lebih tinggi pada matematika. 4. Alat musik termahal dijual seharga 15,9 juta dolar pada tahun 2011. Biola Stradivarius, Lady Bloom, berhasil terjual seharga 15,9 juta dolar yang membuatnya mendapat rekor dunia sebagai alat musik termahal di dunia. Menurut informasi pada laman Guinness World Records, Lady Bloom sendiri adalah biola Stradivarius yang dibuat oleh Antonio Stradivari pada tahun 1721. Lady Bloom adalah salah satu dari dua biola Stradivarius yang paling awet. Hal ini karena biola ini sebagian besar berada di tangan kolektor dan jarang digunakan. Lady Bloom dilelang pada tahun 2011 dalam aksi amal terhadap korban gempa bumi dan tsunami Tohoku dan berhasil dilelang seharga 15,9 juta dolar. 5. Seorang astronot merilis album dengan semua lagunya direkam di luar angkasa. Pernahkah terbayang di benakmu untuk merekam lagu di luar angkasa? Ya, hal inilah yang dilakukan oleh seorang astronot Kanada bernama Chris Hadfield. Ia merilis album pertamanya pada tahun 2015 dan uniknya semua lagunya direkam saat ia sedang mengorbit di luar angkasa. Dia menjadi orang Kanada pertama yang berjelajah ke luar angkasa sekaligus membuat album di luar angkasa. Lagu cover Space Oddity, karya David Bowie miliknya pernah menjadi viral di internet. Diketahui juga Hadfield menghabiskan 144 hari di International Space Station untuk merekam 11 lagu aslinya dalam albumnya yang berjudul Space Sessions, Songs for Athenken. 6. Kulit Dogfish Sering Digunakan Pada Abad Ke-18 Untuk Mengampelas Biola Dogfish merupakan salah satu ikan yang tergabung dalam keluarga hiu. Hiu dogfish merupakan hiu terbesar kedua dengan 119 spesies. Mereka memiliki dua sirip punggung dan kulit mereka umumnya kasar saat disentuh. Tidak heran, bila pada abad ke-18, kulit dogfish sering digunakan untuk mengampelas biola. Hiu dogfish dapat ditemukan di perairan pesisir dan kini diklasifikasikan dalam daftar merah EUCN sebagai spesies terancam secara global dan sangat terancam punah di Laut Atlantik Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa populasinya telah berkurang setidaknya 95 persen di seluruh Eropa. 7. Alat musik tertua saat ini adalah seperangkat seruling tulang yang digali dari Guages St. Klosterle di Jura Swabia di Jerman. Dilansir Euphonic Spes, seruling Neandertal merupakan alat musik yang dinobatkan sebagai alat musik tertua di dunia. Alat musik ini pertama kali ditemukan di Guages St. Klosterle di Jura Swabia di Jerman. Usia dari alat musik ini sendiri diperkirakan 60 ribu tahun lamanya. Seruling ini dipercaya dibuat oleh Neandertal dengan menggunakan tulang paha kiri beruang gua muda. Kalau kamu penasaran dengan melodinya, kamu bisa menikmatinya dengan melodi yang dimainkan oleh musisi akademis U-Bendim Karoski pada rekonstruksi seruling Neandertal. 8. Teremin adalah alat musik pertama yang dapat dikendalikan tanpa kontak fisik. Serius tanpa kontak fisik? Yaps, Teremin merupakan alat musik yang dapat dimainkan tanpa kontak fisik. Alat musik ini sendiri merupakan hasil ciptaan oleh Leon Teremin pada tahun 1928. 2008, Teremin bekerja dengan membangkitkan medan elektromagnetik di sekitar dua antena. Antena vertikal lurus bertugas mengontrol nada sedangkan antena melingkar horizontal bertugas untuk mengontrol volume. Seorang pemain ahli hanya perlu membuat gerakan jari dan tangan yang sangat kecil dan presisi di lapangan di sekitar antena vertikal untuk dapat mengubah nada dan menciptakan melodi. Bagaimana? Cukup menarik, fakta-fakta di atas. Fakta nomor berapa nih yang paling bikin kamu tercengang? Terima kasih telah menonton!